what's up school fans, balik benggur kipadilah dan lo tau lah ya, kalo udah sebelah gua ada adiah nih kita akan ngapain karena ini ketemunya bener-bener kalo lagi mau mulai musim sama pas lagi mau playoff apa kabar di? oh bener kadang asik ya, udah bisa pake ini asik ya? oh iya mantap bisa gerak-gerak meh gak usah ngomong kenceng-kenceng bisa sambil ngopi, kita biasa ada di luwi kopi dimana lagi kalo bukan di luwi karena ini kopinya favorit gua sih, enak sih jujur aja dan sebelum kita mulai hari ini of course, adi gua harus kasih hadiah dulu karena udah berbaik hati, mau dateng thank you di, udah sibuk banget soal gua tau, di, gua tau belum ada nih ini terbaru, apa gak terbaru tapi ini baru restock hashtag for the culture dari 2 season yang lalu airnya baru ada jadi bagi kalian yang mau juga baru gua restock nih di tokopedia di, enjoy semuanya dipake ya makasih, makasih lu yes, adi ini karena sibuk banget di podcast ada di, of course di video komentator liga inggris, host liga inggris juga di, nba dia mau mulai nih ya, tinggal 2 ya, tinggal 2 harian lagi mereka akan mulai kalo lu paling excited untuk nba season ini apa sih? i'm excited about the rookies, i'm excited about a lot of teams getting better the East loaded well talent kita gak bisa tebak juga tim-tim mana yang akan beredar di probably probably top, top top 2 udah mungkin lock ya, tapi the rest masih up for grabs itu selalu juga, the West banyak friksi jelang semula banyak hal-hal yang membuat kita terkejut juga, tapi lagi-lagi, sangat competitive dan menarik untuk kita tunggu gua sih feeling gua nih tahun ini feeling gua clipers gua nih saatnya saatnya jadi juara nih itu bisa, itu bisa itu salah satu tim yang dinanti karena mereka punya masalah dengan sidra di beberapa musim terakhir yang membuat tim ini kurang bisa optimal tapi musim ini kayaknya everybody's healthy amin, kuncinya nih udah dapet John Wall nih iya John Wall timnya makin deep nih mungkin di 5 ke 2 nya clipers ya that's the best in the NBA first 5, oke banget second 5 nya, bench players role players nya veterans in there yaa the addition of John Wall itu luarga sih buat Clippers X Factor nya menurut gua sih tetep si ini ya, Norman Powell kalau Norman Powell bisa perform kasih 16-17 poin per game and of course enjoy juga ya kalau Kawhi PG has stay healthy they have to stay healthy iya harusnya saatnya kalau gak menang juga gua harus ganti tim tapi itu ya itu juga menarik untuk keadaan di Washington Conference karena Clippers are a lot more healthier but so is the Denver Nuggets yeah so Nuggets sih ntar kita bahas lah Nuggets lah tapi tapi bener-bener kalau menurut gua gua seneng sih Clippers gua gak terlalu banyak ngomongin kayak tahun ini karena masih tetep fokusnya kepada Lakers gitu kan masih bisa becak playoff atau enggak terus juga fokusnya mungkin kayak tim-tim yang kayak Warriors apakah bisa back to back jadi gua seneng sih so tapi sebelum kita ngomongin tentang season yang akan mulai hari Rabu nanti opening night apalagi gak ada ring night nanti Warriors gua mau nanya dulu nih off season ini drumnya banyak wadi banyak wadi gua sebutin nih gua baca dulu dari skandalnya Imei Yudoka Imei KD minta di trade lalu juga The Jonte juduk-judukin bola ke pemain pemain yang kerja biasa gitu terus ada beef fake beef juga dengan Paulo Banqueiro main terakhir Draymond ngonjok si Jordan Po kalau menurut lu lu paling ini paling yang lu apa ya paling lu kaget lah ataupun lu paling kayak oh this is seru banget nih ceritanya nih pas off season itu yang mana mungkin gua gak kaget ya mungkin karena all of this is happening dengan banyak cerita-cerita yang mungkin jadi kita punya interpretasi sendiri karena social media because I think things about fights ketika lu lagi latihan pre season when you're getting ready to defend your title itu adalah hal yang wajar dan friksi-fiksi itu ada karena lu passionate about the team ok you're preparing seriously juga ada tension disana ada pressure juga mungkin kalau dulu jamannya Detroit-Priston Chicago Bulls in the 90s misalnya gitu or you go back to the 80s or the 70s there's no social media so when teams are preparing ada friksi-fiksi ada ketergangan tentunya gak akan seperti sekarang dan ada yang nge-leak klip itu juga aneh menurut gua ya bangke itu orangnya hehehe iya itu mungkin gua kayak what are you trying to do it's just a freak apa ya friksi terjadi di latihan mungkin ada tension mungkin ada salah paham tapi juga kalau kita lihat dari klipnya maybe a lot of the their team-eage should've done better to prevent that from happening because you know the aggressive mood of Draymond tapi sebesar to banyak yang lagi play kan lagi ada yang main jadi mereka juga mungkin gak nyangka juga jadi mereka juga shock juga tiba-tiba Draymond dateng langsung hajar gitu tapi gua mikir pake pake backdrop musiknya stone cold kan pang stone cold langsung jatoh ya jatoh kebawah sih join full kasihan tapi apa ya itu berurut gua juga ya it's normal sih ya ada ketegangan antar teammates kan if you're playing in a team even if you don't talk to each other but when you perform on court itu gak masalah buat Steve Kerr pun itu gak masalah kalo ada yang ribu-ribu deket oh they're passionate they're trying to build confidence juga walaupun dengan mungkin caranya sedikit salah team bonding maybe and the hard love dari Draymond juga because he's the best in that team i think that's normal baikannya cepet lho iya dan abis itu you're humble dapet new contract iya ada beberapa masalah yang mereka solve dengan adanya friksi itu maybe Draymond try to get something across juga to pool dan mungkin juga bisa develop lagi pool menjadi pemain yang yang akan staff up karena like it or not he's gonna be the franchise guy for the Warriors setelah nanti eranya staff iya it's over dan Wiggins dapet extension juga iya Wiggins pool tinggal si Draymond tinggal Draymond apakah menurut lu Draymond ini yang akan yang akan di korbanin sama Warriors dan mereka gak akan kita tau Draymond masih ada player option next year 27 juta kok gak salah iya it's a lot for Draymond tapi menurut gua kayak dia menurut gua agak digress udah sedikit permainannya tapi of course masih penting banget lah dia sebagai heart and soul ngomongnya si Warriors dia nge-set in pick buat staff Curry always dan menurut gua apakah menurut lu apakah si Draymond ini akan di korbanin dan akan di lepas sama Warriors i don't think so i think i think dia mereka masih perlu Draymond on the bench even if his minutes nanti bakal diturun lagi kalo jadi perpanjang leadership the voice buat Steve Curry juga ketika push comes to shove atau ada keadaan dimana mereka startnya tidak bagus dalam sebuah season atau coba untuk play off run mereka juga ada game where it's gonna be tough for them i think Draymond will still be crucial in the future nanti kalo dia diperpanjang dan untuk musim ini juga dia masih menjadi tentunya salah satu vocal point tidak hanya dari segi leadership tapi juga on court dia masih bisa membunuhkan banyak untuk the Warriors gue cuma bingung Jolly Cup duitnya jatoh dari langit kali ya kalo dia kalo gak salah kalau Draymond ambil per optionnya mereka gila di angka 500 juta kayak as an insane hero gila Yankees aja kalah katanya Yankees 26 orang kalah sama itu gila sih gue udah gak ngerti lagi sih itu mungkin emang ya kita tahu lah tapi value timnya Warriors juga berapa billion dollars gue yakin juga pasti Jolly Cup adalah untuk bisa cover itu tapi kalo lu lihat kita tahu konyol gak sih menurut lu alesannya kalo kata Watch katanya dia gak disuspend gara-gara ring knight hmm konyol sih ya ya mungkin juga untuk menjaga menjaga feelings Draymond sih kalo dia gak ada di ring knight mungkin bisa ada di belakangnya lebih mungkin lebih buruk gitu kan tapi Steve Kerr ini bukan rodeo pertama dia buat hal ini gini kan dan dia bermain di tim di mana ada Dennis Rodman jadi dia tahu dia tahu bagaimana cara menurutkan pelajar yang unik in a way man management skill dan justru kok melihat ini bisa menjadi satu hal yang for the better of the team how care and management is responding to this is quite positive actually lu kok melihat lu jadi ini hal yang ini akan membantu malahan untuk Warriors untuk back to back nih kalau lu gimana back to back it's hard it's hard because teams are getting better itu juga mungkin yang menjadi pressure dari Warriors mereka gak melakukan apa-apa special off season sticking to the core tapi the core is great the core is more than good enough tapi kalau kehilangan GP2 though itu defensenya hilang banyak sih dia sangat bagus kita ngomongin dia waktu acara ini tapi ya saya bisa belum ya dan bagaimana dia bisa menjadi X Factor dia bisa pick up Jason Tatum full court in the finals gila sih jadi Tatum tidak akan menjadi potensialnya by Dante di pijain sebentar jadi potensialnya kita berbicara tentang Boston South kita kembali ke NBA Finals aku gak ngomongin itu tapi menurut gua kalau punya defender yang mau pick up ke 92 feet bener-bener kayak you know 94 feet 94 feet kalau kata Patrick Beverly mister 94 feet oke kalau menurut lu sejauh apa langkahnya Warriors tahun ini gua tahu karena baik banget DAP Nation pasti yang nonton ini kalau lu expect Warriors apakah untuk balik lagi ke Finals atau mereka akan tidak kita akan berhati-hati kita akan berhati-hati menurutkan pelajar seperti Peyton itu akan menjadi problem untuk mereka kembali ke Finals jadi saya gak pikir mereka akan berhasil untuk menyerang ke Finals di NBA Finals mereka akan berhati-hati mereka akan berhati-hati saya pikir top 3 di West top 3 di West tapi tapi mereka tidak kita berbicara tentang season ini kita berbicara tentang yang mungkin akan menghalangi Warriors tapi gak terjadi karena mereka bisa scroll ke Finals dengan record juga jadi saya pikir kali ini mungkin akan lebih sulit ya buat mereka oke kita berhati-hati di West dulu deh ini gua gak pakai scriptnya deh gua gak iketin script tapi kita berhati-hati wow panjang tapi karena belum mau lagi ngomongin West of course off season ngomongin Rudy Gobert ke Minnesota Timberwolves mereka akan coba untuk duetin si Rudy Gobert dan Carl Anthony Townsend ya akan ini berhasil kalau ini berhasil kalau ini berhasil kayaknya bakal lebih nyaman untuk tambahkan tambahkan jarak jauh ya dong 3 poin 1 game waktu itu sempat 12 dan 14 gila sih jadi kalau lebih nyaman Anthony Edwards kalau step up Gobert adds that defensive mentality and solidity jaminan bahwa dia akan deliver disitu one dimensional maybe certain teams need one dimensional players like Gobert yang akan membuat mereka juga justru kalau semua ini bekerja sesuai dengan plannya akan membuat mereka bisa lebih baik lagi dalam standings menuju play off dan ya Rudy Gobert sih emang bawa defense ya tapi gua masih gak percaya sama i don't trust Gobert i don't know why gua di play off mungkin lu mengingat dia dan Donovan Mitchell a bit stale in their final moments with the Utah Jazz tapi kan mereka pernah membawa Utah Jazz dengan begitu sensasional meraih prestasi regular season ya ya cukup ajaib untuk mereka berdua gitu kan mereka butuh bench they don't have a good bench di Minnesota Timberwolves jadi itu menurut gua sih kekurangnya tapi ceilingnya mereka menurut gua sih i would say semi-finals conference tapi itu akan jadi failure untuk mereka kalau semi-finals conference karena mereka tariknya pasti masuk ke NBA Finals which is that's not possible ya dibilang not possible it's not possible Anthony Edwards bakal step up lebih luar biasa lagi of course ya di Angela Russell kita gak boleh lupa tapi ya it's not the time for Timberwolves come on to go to the to the final too much to ask too much to they short i think a couple of player short ok kalau Dallas Dallas kita tahu tahun lalu masuk ke Western Conference Finals they lost Jaleen Bronson ke Knicks but i think they don't need him that much really? i think so walaupun mereka punching off their belt last season emm ya memang gak bisa dipunggir prestasinya fantastis tapi emm i think it's more of the same you guys this season for them ada Javel masuk rookie-nya menurut gue akan contribute Jaden Hardy Jaden Hardy don't sleep on him Spencer Dinwiddie second year with Dallas he was okay last season he was good with the Dallas Mavericks ya gue gak hafal si roster Dallas jujur aja ini gue gak tau emm hadirnya oh Christian Wood they got Christian Wood on the roster as well Christian Wood from the bench this guy bisa put up an all-star stance so ini berarti artinya makin deep sebenernya rosternya Dallas kalo menurut gue tapi gila Wes susah loh so Luca gotta go like take another step dia harus elevate his game again untuk bisa in which part defense hehehe defensively yeah but you can't ask Luca to play to play more defensive minded you can't i guess he's gonna hold the ball he can't do everything he cannot do everything tapi you don't you don't put that load to a guy who's very good offensively and he's the key part of that offense kayak you try to add pieces to combine with him and to apa ya but at the shortcomings the defensive end but i think the Mavericks is still the Mavericks they'll be just about there there okay i think it's gotta be there's not much progress susah sih untuk mereka bisa balik lagi ke Western Conference Final so so masuknya Wood gak terlalu ngaruh banget nih ya sama Jovel hmm not not quite not quite okay to progress the team forward untuk bisa lebih baik lagi timang last season i don't think so but they'll take it if they have the same record if you have i think so good mereka bisa capek ke Western Conference if they go out in the in the conference finals iya because that's what yeah what they're supposed to do yang paling bapuk menurut gue Phoenix sih i think they gonna regress i think mereka akan susah untuk bisa mencapai NBA finals conference finals well a lot of things going behind close doors behind the scene with the how the team is preparing the set up tapi you never know after all that brouhaha i mean like Ethan got the the contract tapi masih gak ngomong kalian ngomong i think gue bilang sih kayak oh tapi ini Westbrook sama Darvinham they're talking they're talking about getting him traded oh not about the team not the team iya kalo misalnya lu berbicara tentang kayak tadi not on speaking terms i don't think you need to do that as a professional athlete or professional coach or a teammate i don't think you need to do that as long as the team comes first itu menurut gue jadi on court apa yang terjadi di behind the scene apa yang terjadi di training itu adalah bagian dari bumbu-bumbunya tapi on court when you play for the Phoenix Suns you have to deliver juga karena beberapa musib terakhir ini ya probably you're up there with a lot of best roster and teams in the NBA so i don't think that's gonna be look at that much by people and by the staff and by the players they'll do their job tapi sama juga sih kayak Dallas they'll just stale stale ya kalau menurut gue agak regress kalau gue regress kalau gue agak regress karena i don't know how Chris Paul mau damn man he's like 37 ya kira sih kalau dia masih bisa dominate pick and roll and everything we'll see though tergantung Booker juga sih what kind of season Booker gonna have menurut gue sih menurut gue tau gak apa malah mereka first round akan kalah feeling gue feeling gue first round mereka akan kalah sih jadi Phoenix not looking good for me not looking good even in the pre-season i always say only pre-season i know Kings 4-0 pre-season ya ya Kings are very good pre-season mereka playoff-nya pre-season ya kalau Kings jadi sorry Kings fans ya tapi sebelum kita masuk ke ada any Kings fans here? maybe maybe we never know 1-2 ada lah from the time of Arco Arena ya pasti ada pasti jamannya Jason Williams you know The Christie Chris Webber my baby ada lah ada ya my baby ada ya pastinya tapi sebelum kita masuk ke tim favoritnya fans basket Indonesia yaitu Los Angeles Lakers kita ke Denver Nuggets dulu lah oh iya timnya Adiyani Denver Nuggets man they're loaded they got Murray back they got Murray back Michael Porter Junior Michael Porter Junior sekarang ada pemain yang suka pindah-pindah ada Ishmid ada KCP ada KCP ada di mana-mana ada di mana-mana 13 tahun 13 tim Mohahalan KCP ya KCP ya man so Jokic apakah akan back 3 kali atau 2 kali gue hape lupa tuh di MVP itu berapa kali terus ya man Nuggets menurut lo apakah ini seasonnya mereka this is the time this is the time for them to go to the final Denver Nuggets ada yang bilang ada yang bilang ada yang bilang Denver Nuggets are my hot tips to reach the NBA Finals eh masih ada Bones Highland Bones Highland tadi gue bilang so gimana pendapat lo tentang Denver Nuggets very good very balanced very good same as the Clippers as long as everybody is healthy playing at their level I don't think I don't think any team can stop them in the playoffs oke iya gue juga suka sih menurut gue i think the Clippers has the best chance oh ada Aaron Gordon ada Aaron Gordon ada banyak help iya menurut gue tim ini panjang sih di defense sih waduh Aaron Gordon KCP man itu perimeter defense dia punya banyak help gantiin si Will Barton Will Barton defensenya agak sayur sih karena ada KCP ada perimeter defense jadi Jamal Murray dan Jokic yang lebih fokus ya tinggal Michael Porter Junior mau atau enggak dia sebagai defender yang bagus dan juga semoga pinggangnya gak kamu lagi sih iya iya i think Denver solid pun sih i like Denver Nuggets kalo mereka bisa masuk ke panel conference aku akan sangat gembira iya Nuggets at the next Los Angeles The Lakers The Walkers Los Lakers baru preseason aja ada ngelawak-ngelawak lo ngelihat gak insidennya Patrick Beverly lagi ngajak-ngajak tuh mau ngobrol huddle juga di lapangan dia gak mau dengerin tapi lo percaya gak sih Marasal Westbrook kalo dia bilang there's nothing happening it's just normal percaya gak lo nope and i don't think the Lakers you guys as an organization they don't really know what to do with Westbrook because kalo untuk dibilang dia ntar masuk sebagai squad fair it's impossible untuk menurunkan minutesnya dia juga cukup sulit untuk menambah lagi amunisi Westbrook udah gak mungkin so best option is it trade here but it's not happening iya do that to Westbrook iya dia lagi cedera sekarang nih opening night mungkin gak main you can't put him on the bench you cannot triple double machine saya taruh di masa mau taruh di cadangan gila aja bayar 40 juta loh 40 juta suruh suruh ngasih hanuk gitu ke Lebron tapi kan dibilang oh Darbynham knows what to do with Westbrook ya he wants to send him out the door yes true karena dia tinggal nyari partner trade yang tepat aja sih dan pasti you will be gone by by internet there's talks about that buddy buddy body healed gak kejadian-kejadian tapi udah berapa bulan udah ngomongin body healed mas Turner puker sama Westbrook sampe capek sih kalo itu terjadi sih kayaknya Lakers has a great chance to membuat lebih banyak dengan option itu ya iya mereka butuh kan rim protection that's what they don't have dari AD oke gak AD he's not gonna be fit for a lot of the game iya di game aja cedera di 2k iya kan jadi kita gak tau di aslinya gimana dia yang main lagi 2k dia yang main tuh waktu itu tuh jadi langsung cedera kan tapi kalo kamu mau tanya Westbrook untuk menjadi role squad player hell no membuatnya dikurangin lagi minutes nya i don't think so i don't think it'll be healthy for the team i don't think so tapi Patrick Beverly nih starting point guard ya of course gimana jagoan lu i he's my guy i he's not playing for the Lakers team i don't like i don't know why he chose that move mau temenan sama LeBron iya udah bikin podcast iya gaya-gaya nya gua gatau dia mau jadiapa nih lebron dia pinter juga sih lebron dia perehus dulu iya kan tim us dulu iya kan and then the move was to the Lakers udah ya iya iya ga tau ga apa Lakers ga gamented actually I'm confused, Lebron looks okay, preseason he looks good, he looks ready, tapi apakah udah cukup untuk membawa tim ini preseason gimana sih Lebron, gue ada statsnya ga nih, Lebron 56% field goal nya, 41% 3 point nya, kalo dia game pertama ga jelek itu gue lupa cuma 6 point pokoknya game pertama itu dia akan lebih tinggi lagi tapi kan masalahnya kan mereka selama ini, they can't co-exist, AD, Lebron, and Rusty, they can't co-exist, i don't know why kuncinya Kendrick Nunn kayaknya, Kendrick Nunn kayaknya kuncinya ini, tapi emang sih, tapi mereka keliatannya happy-happy aja loh tong, kadang-kadang happy gitu kalo dipotoshoot gitu, kayak barang bertiga tuh kayak wih kita tawa, itu kayak udah akrab, tapi tiba-tiba sampe lapangan rusak lagi makanya maksud gue itu kayak outside the court, mereka mungkin happy-happy aja, tapi on court they're not doing the business gitu kan, kayak okay you have a problem where there's Jordan Poole and Braymond fighting gitu, tapi on court last season they deliver, everything was okay, excellent sebenarnya winning cures everything, winning cures everything, Lakers aja ga menang-menang aja, playoff nya ga masuk tong, apakah streak nya Patrick Beverly akan terhenti nih, ga masuk playoff tahun ini tong, gimana tong? tentang Lakers nih, ekspektasi lo apa? I don't have any expectation for Lakers, but they made it, if they don't make it, memang untuk beberapa fans Lakers mungkin gitu ya, tapi kan Lakers juga pernah ada di masa vakum ini kan, dari semenjak ada di area James Worthy, Magic, mereka sempat struggle dengan Eddie Jones, Nick Van Axel, jadi mereka pernah merasakan ini gitu, merasakan limbo, padahal mereka punya player yang bagus juga, tapi bukan seperti LeBron James Caliber, dan kamu ga membuat playoff, itu kan, itu serang, tapi mungkin ada banyak hal yang salah apa—ya, betul deh, betul deh, lewat playin apa ga? playin nih, wah oke, playin, nanti ada yang ke sisi 7, 8, 9, 7, 8, ya, dan aku pikir 8", 8 bisa ya, wah gila, Lakers kasihan maka sih, susah Medicaid tapi kalo ada trade buat Westbrook oke, kalau players yang kita ngomongin tadi comes in then they'll go trade in the playoffs oke, i think kalo gue sih ekspektasinya juga i think harus playoff lah gila Lebron 28th season kalau back to back, no playoffs ngamuk sih, pindah ke Casey Thunder sih demi bisa satu tim sama brownie sih ntar kalo ga masuk gila dimaki si satu laker sih kalo gue masuk playoff sih the pressure is hard ya Lebron memang bisa deliver tapi the supporting cast you never know tapi Pat Bevis ya ada pedigree yang bisa dia bawa lah untuk selain Lebron i mean head coach wise lot of questions lah for Dharvinham he's a one trick pony as a player one trick pony, remember just doing coach bud apa yang di coach bud ajarin ga ngajak ke defense di 3 pointer lekers kena 3 pointer ee ee iya gue menurut gue sih juga this is a real thing sih as buk ada problem cuma dia coba nutupin menurut gue karena kan Pat Bevis pertama kali masuk lekers di bantai Kings berapa kali guys gue tau itu preseason tapi gak seharusnya di bantai Kings sampe segitunya sih jadi kalo menurut gue sih kayaknya playin juga playin, i think playin playin per minute, i think that's the best jika Westbrook masih ada di team, playin jika dia keluar, playoff straight playoff guys, kayak harus bikin 2 part nih udah 27 menit guys ngomongin baru Wes belum ngomong East semuanya kalo gitu, itu untuk yang part pertama, ditunggu part keduanya untuk yang Easton Conference and Awards see you guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih